Kepakaan Yadi yang mampu membudidayakan ikan arwana mendapat acungan jempol dari Dansat Gas TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau, Leitnang Kolonel Infantri Jemi Oktis Oil SIP. Langkah Yadi bisa jadi inspirasi warga lainnya sebagai siasat ekonomi di saat krisis. Keberhasilan Yadi, salah seorang warga Desa Pengkadan Kejamatan Pengkadan Kabupaten 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 Sulu dalam membudidayakan ikan arwana menarik perhatian dan Satgas TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putus Sibau, Leitnang Kolonel Infantri Jemi Oktis Oil SIP. Yadi benar-benar mampu memanfaatkan lahan yang awalnya tidak memiliki fungsi dan manfaat menjadi lahan yang bernilai ekonomis dengan puluhan petak kolam ikan arwana. Pembudidayaan ikan arwana ini memang banyak dilakukan oleh warga lainnya di Kecamatan Pengkadan. Selain karena banyak dan luasnya lahan, pola pembibitan ikan arwana juga relatif mudah. Di saat pandemi COVID-19, langkah Yadi dan sejumlah warga lainnya menjadi solusi untuk mengatasi krisis agar terus mampu bertahan dalam kondisi apapun. Hari ini saya berada di salah satu lokasi tempat budidaya ikan arwana. Tepatnya di rumah Bapak Yadin, salah satu anggota masyarakat yang mencoba untuk mengembangkan budidaya ikan arwana. Seperti yang kita lihat di depan kita, sungguh luar biasa, ini umurnya kurang lebih 2,5 tahun. Dan di tempat ini ada beberapa kolam yang memang sengaja dibuat, dibagi, cukup luas. Kalau dibiarkan saja mungkin tidak ada nilai ekonominya. Tetapi bagaimana Bapak Yadin ini melihat peluang ini untuk mengembangkan budidaya ikan arwana. Ada sumber air, kemudian dikelola bagaimana menatanya menjadi sebuah kolam, kolam-kolam yang bisa menghasilkan nilai manfaat yang luar biasa. Ini salah satu dengan harganya cukup lumayan. Dan yang uniknya, untuk tempat ini, ikan arwana ini, ini kenapa kasnya Kapuasbulu, karena memang airnya yang berbeda. Dia tidak bisa sembarang di air-air yang biasa. Nah ini salah satu poin penting, kenapa ikan arwana ini sangat menarik di Kapuasbulu. Dan Bapak Yadin salah satu dari sekian masyarakat yang melihat peluang itu, coba mengembangkan untuk usaha keluarga. Terima kasih. Ditegaskan lebih lanjut oleh Letkol Jemi, daya juang warga di daerah sasaran TWebDirekta 110 memang pantas diapresiasi. Dengan segala cara, warga mencari celah untuk memanfaatkan potensi di sekitarnya, sehingga memiliki nilai ekonomis. Dari Kapuasbulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.